Halo guys and welcome to my channel Ivan Haro dan hari ini kita akan membicarakan satu game yang akan muncul di tahun 2023 atau 2024 yaitu adalah stalker 2 art of Chernobyl dan ini merupakan sequel dari game yang udah ada lama dulu ya yaitu stalker kalau pripyat dan stalker side of Chernobyl ya kalau kalian tahu pernah main bak latar belakang stalker ini ada di pripyat ya di Moskow di rasyan sana di Ukraina ya dimana itu kejadian setelah nuklir pabrik nuklir ya pembangkit nuklir meledak disitu ya bukan meledak ya tapi bocor dan ya merebut merenggut searah ke kota pripyat biasa kota pripyat nah ini mungkin ada di kota yang sama atau ada di tempat sekitar-sekitarnya kita belum tahu cuman kemarin udah rilis untuk trailernya yang baru ya berserta dengan gameplaynya sedikit-sedikit nah Mari kita bongkar sedikit ya lensbook di sini likely make sure 17 plus ya jadi wajib 17 plus yang boleh nonton ya di sini ada tulisan made in Ukraine ya made in Ukraine oke dari engine-nya bener-bener baru ya dari engine-nya bener-bener baru ya dari engine-nya bener-bener baru ya dari aplikasnya dari stalker adalah gelap-gelap ya ada di gorong-gorong di open field yang penuh dengan anomali ya Nah itu salah satu anomali anomali ada listrik ada apa dan disini musuhnya tidak hanya manusia saja tapi ada inilah yang monster Uh fitur menggunakan murbautnya ya menggunakan murbautnya untuk mengaktifkan anomali masih ada ya Nah jadi di sini post-apokaliptik ya istilahnya post-apokaliptik uh gambarnya luar biasa gambarnya luar biasa bagus ya Nah itu tadi lawan manusia ya lawan sesama manusia sesama scavenger istilahnya atau sesama faction lainnya jadi di sini ada faction-faction ada scavenger cafe namanya scavenger ini ada anjing-anjing yang bermutasi karena nuklir jadi di sini musuhnya itu berbagai macam ya itu salah satu yang goib ya kayaknya salah satu yang goib muncul lagi itu di stalker pertama ada ya jadi seperti zombie mulutnya kebuka gitu di sininya tapi dia bisa ngilang Nah itu salah satu anomali ya salah satu anomali dilempar sama murbaut itu akan bisa aktif gitu ya istilahnya gitu uh dari ambirsnya bagus ya ini bener-bener full engine baru Nah itu salah satu animali juga anomali listrik dan di salah satu anomali-anomali itu kalau kita bisa mendekati sumbernya itu bisa keluar artifaknya bisa keluar artifak Oke that's beautiful man that's beautiful and that's beautiful gambarnya ya gambarnya dari yang dulu ya dari yang dulu ya jelas sih Oke 2003 pre-order now ya 2003 pre-order now dan ada di segala macam apa platformnya ada di Xbox Xbox Game Pass juga masuk ya Xbox Game Pass juga masuk PC Steam masuk Epic masuk gug.com masuknya eh kabar baik bagi teman-teman kalau Xbox Game Pass masuk ya kalau Xbox Game Pass masuk itu artinya kita dapat menikmati game ini secara gratis hanya dengan berlangganan Xbox Game Pass Xbox Game Pass itu sekitar 5 dolar per bulan ya itu kita dapat sejumlah game-game gratis yang ada ya Nah bagi info buat teman-teman juga Atomic Heart juga masuk di 2003 di Xbox Game Pass terus Wulong Wulong ya Wulong Jet Dynasty kalau nggak salah itu juga masuk di Xbox Game Pass jadi kalau teman-teman yang mau nyoba itu sedikit info buat teman-teman ya Hai dan ini adalah trailer yang pertama ya yang udah keluar beberapa bulan yang lalu Mari kita nikmatis sedikit sedang dan kita bongkar-bongkar diket ya ini trailer yang lama ya ditunjukkan disitu itu ada sebuah truk ya lagi berjalan jadi keadaan di Pripyat ini masih di karantin ya masih di karantin ya jadi orang-orang di sana pun sendiri masih pada pakai maskor gitu-gitu ya tampak disitu langitnya penuh dengan anomali ya guys ya itu salah satu efek dari eh ya nuklirnya itu ya salah satu efek dari nuklirnya itu ya ini trailer yang lama eh tapi kita belum pernah bahas juga ya itu bawa apa ya itu bawa apa tuh nah itu geiger counter ya suara tertutup tertutup itu geiger counter biasanya wuuh di depannya ada anomali langsung ya itu di depannya langsung ada anomali jadi seperti kanaknya itu bergejolok ya stalker 2 heart of cernobil ya berarti ini masih ada di kota Pripyat masih di cernobilnya itu ya nah disini kayaknya seperti nah 2023 2023 ya guys ya 2023 ini scavenger scavenger ya scavenger scavenger dan disini bahasa-bahasanya bahasa-bahasa sana ya guys ya bahasanya bahasa Rusia jadi kalau bagi teman-teman yang nggak asing atau yang sering main eh yang pernah main itu nggak akan asing kita dengan bahasa Rusia nah ini salah satu gameplay lama ya mah itu pasti bagus ya ini musuh eh scavenger scavenger lain ya musuh scavenger scavenger lain bisa dilihat disini ada attachment attachment ya jadi yang lama itu nggak ada yang lama nggak ada attachment attachment yang baru ini ada jadi kayaknya kita bisa bisa searching attachment attachment di mana-mana ya di daerah-daerah gitu terus dipasang-pasangin ke senjata kita jadi untuk kostomasi senjata nya dipastikan di trailer ini akan lebih di stall kedua akan lebih kompleks ya alias bisa nah itu salah satu monster tuh jadi bisa lebih enak itu monsternya kita kena anomali angin ya ah ini giga counter tuh dilempar-lemparin baut ya fungsi dari lempar-lempar baut ini untuk mengetahui titik dari anomalinya ya jadi kalau kita main tuh ting belum dapat ya dia harus hati-hati tuh nah tuh itu titik anomalinya jadi kalau monster monster tadi aja kesedot itu mati apalagi kita ya nah ini artifak-artifak ya artifak-artifak artifak-artifak dengan power-power tertentu yang kita bisa pakai di baju kita alat kita bawa nah itu eh dapat memberikan kita power tambahan ya dilihat ya bisa dilihat ini bersih banget gambarnya bagus ya tipe-tipe gambar seperti ini kita suka ya entah apa yang dia lakukan jadi disini gak akan kita lihat gak bangunan-bangunan bagus itu gak akan ya bangunan-bangunannya udah udah ambiar-ambiar gitu lah ya oh mesia ini battlenya lagi ya ini di eh seperti laboratori gitu ya yang pasti sepertinya nah itu ya monsternya ya monsternya bisa nggak bisa nggak nah ini itu monster tadi nggak bisa ngilang-ngilang ya bisa ngilang-ngilang dia seperti zombie manusia ya bermutasi ya manusia bermutasi tapi ya begitulah ya ganas kali ya ada juga yang punya kekuatan magis ada juga yang apa gitu ya nah itu bisa dilihat ya disitu di belakangnya itu adalah pembangkit tenaga nuklir ya yang corong itu gede sebelahnya hancur itu pembangkit tenaga nuklir yang pada waktu itu memang ini berdasarkan kisah nyata ya alias maternobil itu nyata itu meledak-meledak-meledak bocor gitu ya mozor sona dalamnya 6 novu yusri 6 katoru ya katoru kisipa terimu ke-2 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 Oke, jadi itu adalah trailer yang agak lama, yang trailer yang lebih lama, tapi tetap bagus ya, tetap bagus. Dan teman-teman yang baru, baru keluar kemarin yang di awal-awal kita jelaskan tadi ya. Jadi menurut teman-teman gimana? Ini menurutkan salah satu game yang kita nunggu-tunggu juga di 2003. Dan di 2003 ini merupakan mungkin tahun keemasan buat gaming kali ya. Buat gaming PC, terutama ya buat gaming PC, karena keluar banyak banget game-game bagus ya. Oke, mungkin segitu dulu untuk review dan reaksi sedikit dari trailer yang baru dari Stalker 2, Heart of Chernobyl. Dan terima kasih semuanya yang udah menonton video ini. Jika kalian menyukai video ini silahkan di like, silahkan share, dan kalau belum subscribe, boleh di subscribe. Thank you semuanya, dan see you on the next video. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.